Halo guys, good morning Assalamualaikum semuanya ketemu lagi sama Queen of the Sioux family emm mat pagi ya guys mami udah rabu, udah dandan karena hari ini mami mau ngantar si dedek buat emm apa namanya, check up bukan check up ya, kalau bahasa kantonisnya itu fukchang itu apa sih bahasa indonesianya lupa emm bahasa indonesianya apa sih kontrol mau kontrol matanya ntar ya guys ya guys ya guys jadi si dede hari ini mau kontrol mata jadi di rumah sakit di kawasan cengsawan sana pak suami hari ini ada kegiatan ini apa namanya ada kegiatan renang tadi pagi berangkat bareng si koko kalau si koko hari ini hari kedua tes tes akhir kenaikan kelas cuacanya dari semalam itu hujan mami udah dandan tapi gak pakai eyeliner kalau eyeliner itu matanya jadi kelihatan kecil sekarang jam setengah setengah lapan lebih 10 menit jadi acaranya itu bookingnya itu jam 8.45 kalau gak salah 8.45 atau 7.45 8.45 kalau gak salah terus priority nya nomor 32 tadi udah nanya anaknya dia mau makan sarapan apa enggak tapi belum belum jawab oke guys buat kalian yang baru mampir selamat datang yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu oke di pencet juga tombol loncengnya oke jauh semalam pak suami gak makan di rumah karena beliau ada ada kegiatan makan malam sama alumi dari apa namanya UTS UTS itu University Technology Sydney jadi kita tahun 2000 Desember tahun 2018 pas pas apa namanya Natalan kalau gak salah tahun 2018 kita liburan ke Australia jadi ke Australia itu kita liburannya gak menetap di satu daerah kayak gitu enggak tapi kita karena pak suami nyewa apa namanya nyewa mobil kan jadi setiap hari itu kita nginepnya di beda hotel jadi pas malam Natalnya persis itu kita nginep di rumahnya temannya pak suami yang dulu sama-sama jadi polisi atau custom gitu cuman karena nikah sama orang Australia terus punya anak cowok terus kan menetap disana gitu jadi udah jadi orang Australia banyak rumah juga disana anaknya namanya Brian buat kalian yang buat kalian yang penasaran kalian bisa cek di link jadi link dot com jadi link dot com itu kan buat kalian misalnya mau cari kerjaan atau mau apa namanya mau ini mau membuka koneksi sama orang-orang yang ada di dunia pekerjaan kayak gitu kalian bisa cari di link bukan ID ya tapi link dot com l-i-n-k kalau gak salah dot com namanya Brian Sue B-R-I-A-N-S-O-U jadi karena eh bukan Sue bukan keluarga bukan keluarga Sue ya namanya Brian siapa sih Brian siapa sih namanya C-H-O-U kalau gak salah pokoknya namanya Brian anaknya bule gitu ya terus apalagi ya kayaknya gitu aja jadi kita pernah main di Australia di University Teknologis Sydney itu jadi pernah main ke Universitasnya Pak Suami gitu terus karena dia alumni kan jadi semalam makan malam sama para alumni dari University Teknologis Sydney di Pullman Hotel Pullman Hotel itu ini apa namanya di Coswebe sana di seberangnya apa itu di seberangnya Victoria Park di sebelahnya HSBC terus seberangnya HSBC IKEA di atasnya IKEA lah seberangnya IKEA gitu kan ada Windsor House kan disitu guys jadi makan malamnya di lantai 26 atau berapa kayak gitu oke terus hari ini karena masih hujan nanti mau bawa payung terus habis itu apa semalam beliau keluarnya pakai ini karena beliau bilang aku mau pakai pakaian apa namanya tradisional kayak gitu bukan pakaian bukan tradisional sayang aku bilang nationally bukan apa namanya kalau batik kan bukan pakaian tradisional tapi masuk ke pakaian apa sih namanya heritage jadi tahun kemarin tahun kemarin bukan bulan Januari kemarin pas kita pas aku sama anak-anak pulang ke Semarang karena pak suami kan sama ibu mertua itu balik ke Kanada buat ngurusin rumah yang ada di sana di hotel kita kan aku sama anak-anak sama keluarga yang lain kan nginep di hotel Mercury yang ada di Solo Solo apa mana itu Solo baru ya kalau gak salah nah itu ada ada apa namanya ada kayak counter gitu yang display jual kayak batik kayak tas terus ada sepatu kayak gitu warna pernik-pernik kayak gitu terus aku milih baju batik buat pak suami kayak gitu kalau aku sendiri kan udah banyak pakaian pakaian batik kayak gitu udah banyak terus aku milihin batik buat pak suami tak cariin ukuran XL alhamdulillah nya itu sedang muat gitu loh guys karena pak suami akhir-akhir ini kan rajin olahraga rajin renang kayak gitu jadi badannya udah mulai apa namanya udah mulai singset lagi jadi perutnya juga udah gak begitu buncit jadi nanti tak kasih fotonya disini dia pake batik pake celana warna hitam celana biasalah celana kantor terus pake sepatu pake sepatu kulit warna hitam terus aku pake topi ya sayang terus pakein topi kayak gitu jadi ngobrol sama temen-temennya katanya cerita ditanyain sama temen kamu pake baju apa yang lain pada pake pake jazz dia pake batik terus ditanyain pada temen-temen kamu pake baju apa kok warna-warni gitu banyak maksudnya banyak kembang-kembangannya gitu kayak gitu guys jadi oh dia cerita oh ini baju apa namanya baju nasional Indonesia karena istri kurang Indonesia jadi ini salah satu apa namanya kalau dia bilang itu salah satu semalam itu ceritanya soalnya tahun berapa kemarin kan anggota APEC ya AP EC itu kan waktu ada meeting di Bali kan apa namanya pesertaannya kan pada pemimpin negaranya kan pada pake pake batik kan gitu jadi diceritain dibagam-bagam padahal batik kan bukan bukan punyanya dia tapi punyanya aku jadi cerita macam-macam oke guys so sekarang aku udah mau berangkat ya mau ngajak si didik sarapan dulu btw nanti kalau udah sampai di rumah sakitnya aku lanjut ngevlognya oke guys yuk udah selesai guys cek matanya ada yang minta jalan-jalan ini lagi di Metro Plaza udah sarapan tadi papa telpon nanyain si Koko pulangnya jam berapa aku bilang pulangnya sekitar jam setengah dua belasan lebih lah sampai rumah mau-mau dibeliin apa buat makan siang ya terserah kamu soalnya tadi barusan si dedek barusan selesai makan sama aku nanti kamu aja yang makan sama si Koko aku dulu terus papa bilang yaudah nanti aku aja si Koko makan berdua jadi lantai tiga Metro Plaza guys unik loh Lancome Mac Clinique Clarence terus apa ya SK2 ST Lauder toko emasnya macam-macam ada Cao Taifuk ada Mabel ada Cao Sang Sang terus ada Lok Fuk gitu nah biar dia main dulu aja sebentar soalnya tadi di rumah sakit nggak tak izini nonton HP interactions Isabelle Rambda sos Joby, 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 kalau udah nonton HP dipanggil enggak, 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 enggak dengeran. Joby, 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 Joby. Halo, guys. Udah malem. Tadi aku siang setelah bawa pulang si Didi itu. terus di rumah kan bersihin, ngelanjutin nata kamar karena barang-barang yang lama gak tak pakai itu pada tak buang gitu terus habis itu selesai nata kamar kelupak suami kan tadi ada meeting di Yomate kalau gak salah keluar jam berapa tadi setengah empat kalau gak salah terus aku keluar buat beliin anak-anak makan malam itu beli mcdonald karena anak-anak minta mcdonald terus aku ke price ride buat beli box apa itu laci yang plastik gitu loh terus aku beli dua terus beliin mcdonald buat anak-anak aku sendiri beli hainan chicken sama nasi kuning kan terus makan malam pak suami telpon aku jam berapa tadi jam 6 lebih sedikit lah terus pas aku pulang dari beliin mcdonald anak-anak itu anak-anak udah pada mandi jatuh jatuh guys anak-anak udah pada mandi terus anak-anak makan mcdonald aku makan nasi terus pak suami pulang aku tanya tadi makan apa tanya tadi makan nasi pake sup sama daging sapi gitu yaudah terus ini jam sekarang jam berapa sih masih masih agak sorean loh guys jam 10 baru jam 10 nah baru jam 10 tapi anak-anak udah pada tidur dari jam 9 tadi capek mungkin ya karena si didik biasanya bubuk siang nanti gak ada bubuk siang terus si koko karena tes jadi cuman sekolah setengah hari tadi makan siang sama papanya kayak gitu terus sekarang udah pada tidur tinggal mami sendirian yang udah apa namanya alhamdulillah udah mandi jadi nih cuman kembenan pake handuk gitu so sekarang hujan besok mungkin juga hujan tadi pagi juga hujan pas berangkat ke rumah sakit itu hujan aku naik mtr karena deket sih dari goifong ke lajiko terus dari lajiko mtr lajiko itu b2 exit b2 jalan kaki sebentar lah sekitar 5 menit gak sampe 10 menit gak sampe 10 menit kayak gitu nah sekarang si didik bubuk sama papanya aku bilang sama pak suami nanti anak-anak bubuk sama kamu tapi ternyata si koko pindah si koko pindah bubuk sama mamie nanti oke guys ini ngomongnya bisik-bisik karena biar biar gak gak ngebangunin mereka gitu oke so ini hp yang aku buat buat nge-vlog tiap hari kebanyakannya mostly itu aku pake samsung galaxy s9 plus gitu ini yang isi sim card 2 2 kalo gak salah 2 apa 1 ya terus 6 giga ram 260 berapa pokoknya itulah kayak gitu oke so aku pake memory sim cardnya itu micro sd cardnya yang 500 giga 512 giga oke so sekarang aku mau edit video ini yang tadi siang udah aku edit tinggal nambahin ini cuman mau bilang makasih yang udah nonton sampai di akhir video yang belum subscribe jangan lupa di subscribe jangan lupa juga di pencet tombol loncengnya oke guys so stay safe stay healthy and be happy thank you for watching see you in my next video bye bye everyone good night